Intro Begini, sudah sering saya katakan untuk relawan anak bangsa dalam rangka memenangkan Prabowo Gibran harus selalu turun ke bawah yakinkan kepada seluruh masyarakat yang paling bawah bahwa yang terbaik dari tiga calon ini adalah Prabowo Gibran harus sering turun ke bawah yakinkan kepada seluruh masyarakat khususnya di masyarakat Pemalang ini ini yang hadir itu relawan ini dari 14 kecamatan yang ada di Pemalang khusus Pemalang jumlahnya kita ngundang sekitar 700 bahwa seluruh relawan anak bangsa yang ada di Pemalang ini mempunyai tugas untuk membuat pesta demokrasi ini yang nyaman, aman, bersatu, tentram, jujur, dan adil kedua, seluruh relawan anak bangsa ini mempunyai tugas untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kabupaten Pemalang ini dengan cara-cara yang santun dengan cara-cara yang bermartabat dengan cara-cara yang elegan RAB ini sudah terbentuk dari Sabang sampai Meruke dari Ajax sampai Papua tetapi kita fokus di Pulau Jawa Pulau Jawa itu ada Banten ada DKI ada Jawa Barat ada Jawa Tengah ada Jawa Timur ada daerah istimewa Yogyakarta jadi RAB ini sudah dibentuk dari Sabang sampai Meruke tetapi kita fokus di enam provinsi yang ada di Pulau Jawa ini ya pesan saya itu tadi kita dalam menjaga pesta demokrasi yang akan datang ini tetap jaga persatuan dan kesatuan tetap jaga kekumpakan jaga persaudaraan jangan sampai pecah gara-gara pesta demokrasi kita tetap fokus turun ke bawah menangkan Prabowo Gibran sekali putaran tanggal 14.000 hari nanti banyak berita yang hari ini secara nasional menyalah artikan apa yang dikatakan Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Bapak Presiden kita hanya mengatakan ditanya oleh wartawan apakah boleh Menteri Presiden berkampanye tetapi secara undang-undang sekali lagi diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat yang memenuhi aturan undang-undang jadi boleh jadi bukan salah Pak Jokowi bukan salah Pak Presiden yang salah yang salah mengartikan jajah itu di dalam undang-undang Menteri Presiden boleh kampanye tetapi ada aturannya menurut undang-undang adalah aset bangsa kenapa kita punya program Indonesia Emas 2045 tentunya Indonesia Emas ini bisa dicetakkan oleh para kaula muda oleh kaum milenial yang sekarang ini tentunya Mas Gibran ini adalah sosok mewakili para kaum muda menuju Indonesia Emas 2045 namanya ada debat mesti ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan mesti ingin ada sesuatu yang belum pas ingin dipaskan tapi cara mengepaskannya itu yang barangkali pada tataran calon-calon pimpinan negara mestinya bisa saling menjaga perasaan masing-masing boleh debat dan harus debat mendebatkannya pada tataran calon presiden mesti ya harus yang baik semua untuk kepentingan bangsa dan negara saling harga dan menghargai hormat menghormati debat itu kan didengarkan oleh seluruh warga bangsa dan bahkan bangsa-bangsa di dunia mendengarkan opo ya seneng aku ngelek-ngelek sampai sampai didengarkan Amerika sampai ngelek-ngelek aku didengarkan Amerika padahal sampai caraku sesama warga bangsa calon presiden kan emang-emang kalau seperti itu yang baik saja bisa kok kenapa misalnya harus saling menjatuhkan menurut Bapak yang terbaik seperti apa? ya saling menghargai dan menghormati kalau tidak pas dipaskan mana yang kurang disampaikan dengan pas iatnya apa untuk memenangkan batu penaran Pak? tidak pernah berhenti geramat terus diajak rakyat kita untuk memilih calon presiden yang terbaik kalau menurut RAB yang terbaik adalah Pak Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa ini kelak kemudian hari karena pemimpin ke depan ini harus tangguh harus ulet harus mumpuni harus banyak pengalaman dan masih kesara-sara yang lain menurut inginkan hati yang bersih untuk memilih yang terbaik dengan antara yang baik kalau Anda setuju dengan saya pilihlah Pak Prabowo yang hadir hari ini undangan 750 tapi yang hadir malah lebih dari 750 itu sendiri dari berbagai kejamatan yang ada di Kabupaten Pemalang itu seluruh relawan akan bergerak masif ke masing-masing kejamatan ke desa sampai ke korte sampai ke warga masyarakat untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk Kabupaten Pemalang berapa target yang akan dicapai minimal 65% tapi kan disini kandangnya kandang sebelah saya tidak peduli itu kandang sebelah tetapi pasti Prabowo Gibran lebih unggul selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!